Intro Dari tahun 2018 sejak dicanangkannya pembangunan zona integritas Kami RS PON Prof. Dr. Dr. Mahar Marjono Jakarta Berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik Dan mewujudkan wilayah bebas dari korupsi Tahun 2021 kami berhasil meraih Predikat BDK Tingkat Kementerian Kesehatan Tantangan ke depan semakin besar BBK merupakan salah satu upaya kami menjawab tantangan tersebut Saya Dr. Adinul Hasanah, spesialis saraf Mars Direktur Utama Rumah Sakit PON bersama seluruh jajaran Di tahun 2023 siap mewujudkan zona integritas Meningkatkan kualitas pelayanan publik Untuk menjadi satker berpedikat BBK Nasional RS PON pasti bisa Bersatu melayani mulia Zona integritas adalah predikat yang diberikan oleh instansi pemerintah Yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK WBBM melalui reformasi birokrasi Khususnya dalam hal pencegahan korupsi Dan peningkatan kualitas pelayanan publik Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional Aman, tepat, cepat, nyaman, dan mudah Juga transparan Akuntabel Dan bebas dari korupsi WBK sendiri adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja Yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik Yang telah memenuhi sebagian besar enam area perubahan Yaitu Manajemen perubahan Penataan tata laksana Penataan sistem manajemen sumber daya manusia Penguatan akuntabilitas kinerja Penguatan pengawasan Dan peningkatan kualitas pelayanan publik Serta didukung hasil survei eksternal Yang menggambarkan indeks persepsi kualitas pelayanan publik Serta indeks persepsi anti korupsi Serta telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal Maupun eksternal pemerintah Sesuai dengan nilai-nilai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Mahar Mariono Jakarta Kami menerapkan pembangunan zona integritas Di setiap unit kerja Melalui program-program pencegahan korupsi Dalam zona integritas Hal yang utama dan sangat penting Adalah kemauan dan kemampuan pimpinan Dalam membangun komitmen Dan mengajak seluruh jajarannya Untuk melakukan perubahan Salah satunya dengan pelaporan LHKPN Seluruh pejabat Sebagai potret kejujuran penyelenggaran negara Mencapai 100% Diikuti pelaporan SPT Untuk seluruh ASN dan pegawai P3K Juga 100% Kemudahan akses pelayanan menjadi hal yang harus diutamakan bagi masyarakat Terutama pasien yang merobat di rumah sakit Seperti Kemudahan dalam mendapatkan informasi melalui website Youtube, Instagram, dan Facebook Pendaftaran online Layanan obat pasien rawat inap melalui DPO Konsultasi dengan dokter spesialis melalui media elektronik Dan berbagai layanan unggulan yang dimiliki rumah sakit Dalam pembangunan zona integritas monitoring dan evaluasi Serta sosialisasi Dilakukan secara kontinu Baik melalui rapat struktural Rapat KSM Rapat KPS Rapat perencanaan Pembangunan Dan Mone Komite-komite Maupun pertemuan dengan SPI Berdasarkan hasil survei eksternal yang dilakukan bulan Februari, Maret, dan April tahun 2023 Indeks persepsi anti-korupsi rumah sakit pusat otak nasional Rata-rata adalah 16,16 Melebihi nilai standar Yaitu 15,75 Rumah sakit pusat otak nasional bersih dari korupsi Dan indeks kualitas pelayanan publik memperoleh nilai rata-rata 15,75 Melebihi nilai standar Yaitu 14,0 Hal ini menunjukkan kualitas layanan publik rumah sakit pusat otak nasional sangat baik Terima kasih E-Respon Saya sangat puas terhadap pelayanan di E-Respon Saya merasa dimudahkan dan tidak ada penyelitian-penyelitian Terus salpa esat paman pun saya kasih untuk uang makan gak mau terima Dan pelayanan dia memuaskan WBK E-Respon tolak gratifikasi WBK Nasional E-Respon para kisah Yes, yes, yes E-Respon semua di sini Wilayah berasa di korupsi Kami paling berani tolak gratifikasi E-Respon kisah melayani E-Respon kisah melayani E-Respon kisah melayani Terima kasih Terima kasih